Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa Minion yang saya sedikit teman-teman buat teman-teman yang suka sama bonsai kelapa jangan lupa klik subscribe channel saya atau like video ini nanti biar kita belajar bareng ya teman-teman nah ini di depan kamera ada bonsai kerdil jenisnya bonsai kelapa kuning jadi saya akan melakukan perawatan sedikit saja karena sifatnya rutin maka saya melakukannya dengan cara seperti yang nanti akan saya kerjakan oke oke tampilannya udah bagus nih teman-teman tampilannya udah bagus banget seperti ini bisa dilihat ya jadi buat teman-teman yang suka dengan bonsai kelapa dan ingin membeli produk atau bisa membeli bahan bonsai kelapanya silahkan cek aja link yang ada di deskripsi ini akarnya mantap sekali besar nih teksturnya bagus ini model akar melilik batok teman-teman bisa lihat cuman batoknya masih terbendam ya masih kita sembunyikan jadi prosesnya yang pertama adalah kita akan melakukan penyayatan nih kita akan rapihkan sedikit nanti di bagian sini bagian sini teman-teman nih bisa dilihat ya nih pelepahnya kan udah ada tapasnya nih saya juga oke simak videonya ini kebetulan tripodnya sedang nggak ada ya teman-teman jadi saya pegangin aja nggak ada masalah kita perlahan aja yang akan kita saya terlebih dahulu adalah bagian yang sebelah sini ini kita bersihkan kita bersihkan seperti ini teman-teman yang kita bersihkan kita bersihkan kita bersihkan kita bersihkan kita bersihkan kita bersihkan ini saya juga menggunakan cutter teman-teman terus yang terpenting supaya daunnya tetap kerdil teman-teman ini nih tapas ini kita buka ya kita bantu buka sedikit demi sedikit aja ya kita bersihkan kita bersihkan hubungan 10 Euro nah setelah dibuang tapas yang masih mudanya kita coba renggangkan ya perlahan sepertinya kurang lebihnya seperti ini lakukan syarap rutin minimal seminggu sekali atau saat tapas mudanya keluar teman-teman Oke sampai jumpa di video selanjutnya saya Hiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh